Halo Sobat Trending Topik 99 Ayah Vanessa Engel Dodi Sudrajat beberapa waktu lalu memasukkan Permohonan perwalian penetapan untuk cucunya Galasekay Andriansah Sebelumnya, Besan Dodi Faisal mengajukan gugatan sama terkait penetapan perwalian atas Galasekay Hari kemarin, Jumat 24 Desember 2021, Dodi menyambangi Komnas Perlindungan Anak atau Komnas PA Dalam kesempatan itu, dia berkonsultasi dengan Ketua Umum Komnas PA, Aris Merdeka Sirait Aris rupanya punya pandangan sendiri terkait penetapan perwalian Kata Aris, hal tersebut sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh kedua belah pihak Tidak perlu ada permintaan penetapan pengadilan misalnya Ini hak perwalian kepada siapa dan siapa, tutur Aris Menurut Aris, Galasekay harusnya diberikan kesempatan memilih di mana dia bisa nyaman tumbuh dan berkembang Tugas kedua belah pihak keluarga untuk memfasilitasi hal tersebut Dalam perspektif perlindungan anak, biarkan gala di mana dia berada dan senang dan orang sekitarnya harus memfasilitasi itu Dan tidak ada yang satu sama lain menghambat itu tugasnya Menanggapi hal tersebut, pihak Dodi memang tak banyak bicara Kuasa hukum Dodi, Eri Kertanegara mengatakan bahwa pihaknya berharap Komnas PA bisa membantu penyelesaian persoalan itu Jadi harus bisa dibedakan apa yang dimaksud dengan perwalian, apa yang dimaksud dengan hak asuh Itu satu hal yang berbeda, tutur Eri Oleh karena itulah kami hadir disini meminta kepada Komnas Perlindungan Anak ini sesuai dengan ruang lingkup kerjanya Tambahnya, Eri juga tak menyebutkan apakah Dodi bakal mencabut permohonannya Tapi dia berharap agar Komnas PA bisa mempertemukan kedua belah pihak keluarga Paling tidak melakukan upaya untuk mempertemukan dari dua sisi ini Tidakkah damai itu indah bungkasnya? Terima kasih telah menonton!